Games Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Oke, itu nih. Satu, dua, tiga. Kamu ceritain sama saya. Sebenarnya ada apa? Dan kejadiannya seperti apa? Paling enggak, saya harus tahu ada apa sih sebenarnya. Jangan tiba-tiba kamu datang ke saya dan langsung nodong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Setidaknya, saya harus tahu kronologinya. Cihan, Pak. Itu nama bencana. Kamu bilang dia ingat. Emangnya dia yakin sama ingatannya? Sebenarnya, dia juga enggak terlalu ingat sih, Pak. Ingatannya masih samar-samar akal hari ini. Jadi, emang itu tujuan saya ke sini, Pak. Saya menggunakan informasi apa saja yang ada di sini. Saya nanya Bapak agar saya bisa bantuin teman saya, Pak. Jadi, saya mohon, Pak. Kalau Bapak tahu tentang kejadian sekitar belasan tahun yang lalu, Tolong jangan sembunyiin apapun tentang itu, Pak. Baguslah. Ternyata teman dia itu yang namanya dia. Cuma dia secara samar-samar. Berarti dia belum tahu kalau itu aku. Aku masih selamat. Kamu mau cari tahu sampai kamu konfront ke saya sampai kayak gini. Padahal ingatan teman kamu itu kan masih samar-samar. Dan asal kamu tahu, kalau perusahaan truk di Indonesia itu ada ratusan. Apa perlu saya kasih kamu dakfarnya? Dan tadi kamu cerita sama saya, kalau kejadian ini sudah belasan tahun yang lalu. Tapi kenapa teman kamu begitu yakin, kalau truk yang terlibat itu adalah truk perusahaan saya? Benar juga ya. Cian juga bilang ingatannya masih samar-samar. Tapi kan gue pernah lihat logo perusahaan ini, sama dengan logo yang Cian ceritain itu. Logo buru. Pak. Tapi saya pernah lihat logo truk bapak. Dan teman saya yakin kalau itu logo truk yang nabrak keluarga di 10 tahun lalu, Pak. Siap. Jadi dia ingat soal logo truk aku. Tenang, Indra. Tenang. Kamu nggak boleh kelihatan tegang. Jangan sampai rasa curiga sama gerak di kamu. Tadi kamu bilang, teman kamu yakin sama logo truk perusahaan saya itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, kalau ingatannya dia itu masih samar-samar. Bisa aja loh. Dia salah ngeliat logo atau ngeliat logo yang mirip-mirip dengan logo perusahaan saya. Masalahnya gue belum ada pegangan bukti apa-apa. Kalau begitu maaf, Pak. Saya sudah ganggu waktunya bapak. Ini kartu nama saya, Pak. Kalau bapak tahu informasi tentang apapun itu, boleh tolong hubungi saya di nomor ini ya, Pak. Dan saya juga boleh minta kartu nama bapak. Kalau aku nolak permintaan rasnya itu, dia pasti bakal curiga karena aku nggak mau kasih kartu nama aku. Aku nggak boleh buat rasnya curi benakku. Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Sebentar ya. Saya ambil ya kartunya. Ini kartu nama saya. Makasih baik ya, Pak. Sekali lagi, kalau ada informasi tentang apapun, Pak, saya minta tolong ya, Pak. Tolong hubungi saya di nomor berikut. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Pak, Pak. Saya faham. Saya minta maaf. Pak, Pak. 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 Ada apa ya, Pak? Apa Bapak tiba-tiba keinget tentang kejadian ini? Ada informasi yang saya bisa ketahuin, Pak? Bukan. Saya mau minta maaf. Kamu jauh-jauh datang ke sini untuk cari informasi dan kamu mendapatkan informasi yang kamu mau. Tapi saya janji. Saya akan cari tahu tentang hal ini. Begitu saya dapat informasi, saya akan telfon kamu. Makasih banyak ya, Pak. Saya sangat bersyukur Bapak menggantuin saya. Apa ini jalan aku untuk bisa ketemu sama anak aku sendiri? Tapi gimana caranya biar tak ketahuan? Kalau aku yang udah sebabin kecelakaan itu, aku harus cari tahu lebih jauh soal gadis itu. Aku nggak bisa biarin rahsia tahu akulah yang menyebabkan kecelakaan itu. Karena bisa-bisa dia bakal menjauh dari aku kalau dia tahu soal itu. Dan aku nggak mau hal itu terjadi. Aku juga harus pastiin gadis itu nggak buka mulut seandainya memang ingatannya semakin lama semakin jelas. Pokoknya, aku harus lidikin gadis yang mengancam keberadaanku ini. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak Syah, akhirnya Bapak bisa ngobrol langsung sama kamu. Oh my God, Ti. Walaupun gue udah pernah ke sini ya, tapi gue masih nggak nyangka ternyata lo tajir melintir. Iya, Cit. Lo ternyata beneran cucu dari orang kaya. Iya lah. Guys, hidup ini tuh nggak ada yang tahu. Lihat gue, tiba-tiba sekarang gue jadi cucu orang kaya. Oke banget sih, Loti. Eh, Cit. Lo nggak mau ngonten di rumah Rasti? Memang begini. Oke banget nih buat ngonten. Wait, wait ya. Eh, boleh kan Rasti kita ngonten? Boleh dong. Ini kan rumah kakek gue. Ya, at least rumah gue juga dong. Jadi kalian bebas mau ngonten, mau ngapain putih tuh bebas. Wee. Tuh, look at this guys. Oh my God. Tuh, hi. Mewah banget sih. Ampun temen gue hoki banget. Mewah banget kan guys. Lihat interiornya. Keren banget. Wow. Oh iya Rasti, gimana kalau kita bikin makeup tutorial di kamar lo? Iya, Tih. Lo juga harus tunjukin makeup-makeup lo yang mahal itu. Kalau juga udah punya meja rias. Terus kita review alat-alat makeup lo. Bu. Boleh, boleh. Kita jadi ke kamar gue, oke? Oke. Let's go. Mbak Rasti, Eh, sudah pulang. Eh, iya. Eh, ini temen-temen Mbak Rasti. Iya, Bi. Eh, ada bibi. Bibi gak mau bikin kita minum. Iya, Bi. Ini masa gak ada apa-apa, Bi? At least ada cemilan gitu. Oh, atau nanti bibi siapin aja di meja ya. Aku es jeruk ya, Bi. Citra, ini tuh rumah orang kaya. Masa pesannya cuma es jeruk sih? Apakah ais coklat gitu? Atau belgona gitu? Masa es jeruk? Bi, maaf ya, Bi. Makanan temen-temen aku ya, Bi. Gak apa-apa, Mbak. Cerangatan lagi, yuk. Iya. Ini sultan banget, guys, temen kita. Wow, bagus banget. Ya Allah. Sabar, sabar, Gusti. Sabar. Tahan, rahmat-tahan, ulah emosi. Nih, lihat nih, guys. Loh, Bi, Bi, kok masih di sini sih, Bi? Gak jadi bikinin kita es jeruk, coklat, dan lain-lain. Iya, ya. Padahal tadi udah kita mintain tolong buat bikinin minum, kita tuh malah diema aja. You guys, sorry ya, baby-nya ini. Ya sudah, saya bikinin ya. Yaudah, kita ke kamar gue aja, yuk. 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 Oke, jadi ini tuh tangganya. Yuk. Yuk. Emangnya dia pikir Birama pembantu mereka apa? Walaupun di sini Birama juga bantu-bantu beres rumah dan ngurus rumah. Ya, bukan berarti mereka bisa suruh-suruh kayak gitu. Ada norak banget sih. Baru ke rumah begini aja udah langsung buat konten norak gitu. Gue kerjain aja kali ya. Gue balas mereka. Karena udah ngerendahin Birama. Ya, nanti gue apain deh mereka. Biar kampung. Sekarang gue mau ngizinin kalian untuk liat kamar gue dan juga kita bikin tutorial makeup disini. Jadi, ini itu meja rias gue. Oke guys, gue juga mau ngasih tau kalian cushion yang sering banget gue pake. Kayaknya all the time. Pokoknya ini selalu gue pake. Ini dia. Oke, mari kita coba. Mungkin kalian liat apa yang terjadi setelah gue pake cushion ini. Oh my god. Look at this. Semua dosa-dosa di muka tertutup, hilang sudah. Pokoknya ini Rasti approve. Guys, kita bakal liat makeup-makeupnya Rasti yang pasti mehang-mehang. Guys, udah-udah pasti ya guys. Kalau makeupnya mahal, pasti hasilnya flawless. Benar banget. Dan ya, gue mau ngasih tau juga kalian lipstick yang gue pake. Yang bikin bibir gue sehat dan juga flumpy. Ini dia. Nih, kalian liat. Ini tuh seflumpy apa. Bagus banget kan? Look at this. Oh my god. Aku suka banget Rasti. Iya, bagus banget sih Rasti. Boleh gak sih buat gue? Boleh gak? Ya. Boleh dong. Karena gue baik hati dan tidak sombong. Ini buatlah. Dan gue juga lepis gue. Ih, ada yang mau loh. Viewernya. Oh, oh ya gini aja. Gimana kalau nanti gue bikin giveaway. Oke? Gimana? Agak gue bikin giveaway guys. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton